npm run start ya pak? npm jadwe tapi kok lama banget ya pak sebenernya sebenernya emang agak lemak kenapa? emang sebelumnya lama atau gimana? saya pake ini sih pak pake komputer lama jadi mungkin tapi memang lemut sih kalo untuk kayak misalkan ada yang diubah-ubah nih pak di nanti misalkan kan kita mau nambah nambah komponennya ya kayak misalkan input atau apa gitu nanti itu otomatis update di websitenya pak, di webnya di browser nanti dia bisa itu update nya lama ya pak? kalo kita ganti gitu loading nya di browser enggak sih enggak paling 1-2 detik aja tergantung itu juga sih apa RAM dari laptop nya ya itu sangat sangat ngaruh itu besar atau tidaknya ya 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 itu ya 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 oke nah ini aku lagi buat project expo nya ini nanti sama lagi install file pendukungnya dan nantikan kita mau belajar tentang perpindahan screen antara screen 1 dan screen lainnya nah nanti itu ya menggunakan library native navigation namanya nah disini untuk saat ini versinya 6 kalau kita masuk ke menu docs seperti ini ini nanti ada gistotepnya nah disini ada seperti kebutuhan minimal ya dari renaviasi mini nah otomatis kalau ini renavipnya kalau 63 nah kalau expo nya nanti 40 seperti ini nah kalau kita menggunakan expo nanti kita cek nanti apakah expo nya itu udah versi dari lebih dari 41 ini nah coba tolong nah ini udah selesai oke nah ini udah aku running expo nya ini lagi loading di webnya sama tadi cepat atau lambatnya disini tergantung dari kapasitas dari RAM nya nah ini udah udah bisa ini aku dekat dulu verscode selamat menikmati ini projectnya ini hasil nanti webnya jadi kalau kita melakukan perubahan disini nanti langsung disini langsung reload otomatis asalkan yang di bagian yang ini jangan di close di biarkan seperti ini setelah itu mungkin kita bisa pastikan dulu disini kalau kita mau ubah sesuatu disini misalnya kalau kita ganti menjadi kita seperti ini kita save maka disini akan reload otomatis nah ini sudah tes jadi itu reload otomatis oke nanti kita mau kita buat dulu disini satu ada satu button kita pakai komponen possible opti makin itu touchable opacity apa pak noticeable opti aja untuk untuk membuka membuat sebuah komponen itu bisa di klik itu oh bukan button pak gimana ya button juga button itu ketika si textnya ini udah bisa di klik itu disebut dengan button tapi komponen atau simbol ini fungsinya untuk memberikan efek button kepada textnya oh kayak ini ya kalau di program buat kayak tag i ya pak ya kayak gitu oh oke nah kalau ini kan udah ada efeknya mungkin disini kita bisa tambahkan disini ketika dia di klik ini mau ngapain si mbak textnya ini nah ini ada namanya itu property omfresh nah disini function tapi dia menggunakan function metode is6 dari javascript nah seperti ini kalau nah nah disini mungkin kita pakai alat kita simpan jambal di omfresh ya pak oke nah kalau di klik disini nanti akan muncul alat seperti ini nah ini kalau udah muncul kayak gini pasti bahwa text ini udah jadi kita bisa sebut dengan button text button text seperti ini karena ketika di klik dia udah memberikan event atau aksi oke nah nah nanti rencana kita ingin kalau kita klik ini dia masuk ke halaman lainnya nantinya nah sebelum itu kita perlu library pendukungnya yang tadi yaitu ini react navigation nah kita perlu memasukkan react navigation ini ke project kita tadi dengan cara menginstall library ini nah disini ada disediakan cara install nya nah kita copy aja yang ini kalau kebutuhan aku pakai mpm berarti copy aja di bagian sini mpm nah tinggal masuk ke ps code nya disini kan ada terminal nih nah masukkan ada disini terminal mungkin bisa langsung dipastikan nah kita enter kita tunggu aja prosesnya itu sampai selesai ini ini gak usah ini pak apa namanya matiin matiin truck ininya apa namanya sessionnya itu gak harus dimatin atau enggak nanti gak harus dimati nah kalau udah selesai ini mpm install ini nah ini baru yang kita install ini baru library intinya react-nope geasinya kita perlu menginstall aplikasi pendukung dari library-nya ini kalau kita sebentar pak sebentar kalau untuk yang ini udah di install ini lagi saya coba sebentar ya selamat menikmati selamat menikmati nanti kalau udah selesai ini bilang ya kita lanjutin step selanjutnya kembali kembali ke sini ke dokumentasi react-nope gini tadi kan yang kita install ini nah ini library intinya nah si react-nope gini juga dia mengurutkan sebuah pendukung atau dependensi ini nah kebetulan kita ini pakai expo maka kita pilih yang ini jangan nah kalau yang ini kalau pakai rengatif cli intinya rengatifnya di install di laptop kita pakai yang saya punya ini tinggal di copy aja sama kayak tadi di install di project nya tinggal di pasukan aja kita Not rebu 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 education Dependensinya ya pak Hai diinstal aja kayak tadinya yang ini yang ini aja di copy lagi kemudian install kayak tadi di tinggal install di terminal ya Oh Oh saya salah ini Dependensinya bisa dihapus coba ini yang dimana saya salah copy Oh enggak gitu nanti-nanti masing ke copy ini ya tadi masanya Oh iya yaitu ini sama bisa sih ini kan install nih yang tadi kan install ini depannya tambahin itu uninstall Oh nanti kalau udah selesai baru copy ini oke Pak hai 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 Terima kasih. 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 masih juga teks ya kita masukin aja disini satu koma komponen teks oke kalau kita nah kita karena si piu ini cara kerja itu prinsipnya kayak div dia membungkus semua komponennya intinya jadi komponen induknya lah verennya dan sini maka kita bisa menambahkan komponen teks seperti ini misalnya ya di sini kita tulis halo dunia Nah kalau kita simpan maka seharusnya disini ada nih nah tembakernya aku enggak kembalikan aja warna putih biar teksnya agak jelas nah ini nah sama di dalam teksnya ini ada setelnya kita bisa ngatur misalnya kita atur ukuran fontnya seperti ini saya 20 jadi setel ini sama persis kayaknya ada di CSS cuman bedanya itu dari segi penulisan aja kalau di CSSnya itu terpisah seperti ini tapi kalau di dalam red native itu digabung kalau yang kayak awal kan style-nya dibawa ya Pak nah itu nanti aku jelasin aja nih nah seperti ini ya kalau ini udah bisa ya coba Oke kalau yang komponen teksnya udah dicoba atau masih udah berhasil atau belum Oke saya lagi coba Hai coba kita lihat begini disini nah sini image ya sesuai dengan nama komponennya untuk nampilin gambar kita bisa panggil image seperti ini Nah kalau disini image-nya itu cara penggunanya berbeda dari komponen lain kita langsung tutup seperti ini langsung tutup seperti ini nah disini ada dua kita coba Hai bersama itu ya Alt ya Pak ya sosnya sama style-nya Nah kalau disini kan disini kalau gambarnya misalnya aku contohin cari dulu gambarnya Hai mencari gambar misalnya ya Hai kita coba gambarnya Hai tempatnya Hai copy-nya kata-kata Hai nah disini kita tambahin Yuri Hai Oh ini nggak bisa nih SPG hai 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 tembanya Hai tembanya Hai tembanya Hai tembanya hai 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 tembanya Hai ini saya gambarnya di sini kita tambahin source tadi src yang untuk nampilin gambar itu dua ini minimal setelnya itu minimal ada tinggi sama lebarnya itu berarti di ujung eh di ujung yurinya apa perlu dikasih koma Oh enggak ya Pak enggak hai 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 yo yo Khomri juga gambarnya formatnya apa nih kalau ini saya enggak boleh Oh harus ada belakangnya tulisannya ya kalau aku cari baca apa link gambar aku yang komponen image itu bisanya ya form-formatnya umum kayak png jpeg sama kalau SPG itu enggak bisa karena perlu library tambahan karena begitu bukan termasuk format gambar Oh sentara selamat menikmati 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 the view-nya ya you awal nih Oke awalnya tutupnya juga paling akhir bawah sembuh di bawah view Hai Nah kalau sekarang berarti udah bisa di-scroll hai 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 oh iya lagi oke nah skopio itu ini aku Hai apa tuh gambarnya karena mau bahas hai 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 kenyakitnya yang tadi yang mau tanyakan yaitu kita masukin file komponen style sheet ini komponennya kita masukin style style ini komponen untuk untuk merapikan style-nya kan kita kita ini kan langsung style seperti ini ini kalau istilahnya itu dan teorinya itu inline ini style inline nanti kita bisa buat style-nya itu di luar sini kita pisahkan misalnya kita buat disini nama variable style pakai estalnya pakai sini setel sini kita panggil komponen style sheet-nya Hai nah disini kita panggil make function create-nya naik lalu kita masukin objek seperti ini Hai nah jadi kita eh Hai merapikan style-nya disini kan kalau ini udah dibuat Mas udah udah oke dan sekarang kita kembali ke atas sini di bagian sini ini kita ambil aja ini atau kita hapus saja Nah kita hapus kita panggil variabel bawah dari styles Hai nah kemudian kita titik ini bisa kita beri nama container misalnya Hai nanti penamanya ini bebas nih warnanya Oke ya Oh jadi kurungnya juga cuma satu aja kalau kalau ini udah kalau style container nah kembali lagi ke bagian bawahnya nah disini kan belum ada container nih Nah kita tulisin lagi sini container titik dua objek seperti ini nah disini bisa kita tambahkan setelnya saya tadi kan yang pertama flag satu seperti ini Hai nah spek satu kalau kita mau ngeceknya kita bisa tambahkan background bahwa style-nya ini bekerja nah harusnya disini ganti warna merah seperti ini oke 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 nah kita samakan kita lakukan yang sama ini tadi seluruh komponen sini nanti kita biar kita bisa nanti bisa dapetin perbedaannya kalau setelnya tuh dipisah atau digabung Hai nanya juga teks kita misalnya Hai nanti mau beri nama misalnya judul-nya kita bisa sini bawah tinggal komponen sini Hai titel nata pastikan tadi ini kita Hai 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 ani kekok hai 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 nanti juga hai 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 selamat menikmati nah kalau sudah dirapikan nanti hasilnya lumayan rapi lah ini ini di tujuan dipisah kayak gini biar kode itu clean code itu bersih rapi gitu bahkan bisa kita pisahkan lagi ini ini kan ini ini kita pisahkan lagi pak di file lain bisa kita contohin disini saya kita buat disini satu folder namanya src aja biasa ini src singkatan dari pesawat itu sumber nampin kita bisa buat disini satu file misalnya kita kasih nama star.js seperti ini nah kalau udah ada file style nya kalau tinggal tinggal ini kita copy aja kita copy kita cut aja kita cut kita pindahin ke file styles nya seperti ini nah disini kita perlu memasukkan lagi ya karena kita akan memakai komponen ini maka kita import lagi disini kita masukin aja styles nah tinggal bagaimana caranya agar file yang variable disini bisa bisa diakses dari file file-f ini yang pertama kita lakukan sini masuk taruh di depan sini label export nah export nih kayak kita bisa analogikan sama dunia-dunia kita itu kan import sama import seperti itu nah ini kita memberikan izin bahwa variable style ini bisa boleh diakses dari file lain dari dari file lain dari dari file file-f mau akses ke file styles nah nanti bisa nah setelah itu kita masukin file ini dengan cara seperti ini import kita objek form nah kalau sebelumnya kita kan relatif nah ini kita arahkan ke file styles nya kita arahkan titik titik slash nah sini oke pilih srt nah kita arahkan ke file styles nya nah yang apa yang nama variable disini kan styles maka tinggal kita tulisin aja sini styles oke oke kalau komponenya kita lakukan tadi benar maka hasilnya sama tadi nah disini jadi ini koding nya lebih rapi dan lebih singkat itu ke baris kodenya oke soalnya nanti kalau udah banyak aplikasinya nanti pasti sekali banyak ya oke gitu oke 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 nah itu untuk komponen basic yang paling dasar untuk komponen ini ada yang mau ditanya atau perlu dijelaskan ulang ini 6 komponen ini eh 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 kemarin itu kemarin itu ada tentang section list section list itu di kiri bar di bawah scroll view ya itu motion list saya kemarin udah pelajarin tapi mas kurang ngerti yang kayak misalkan key extractor itu oke sebenarnya ini ini season list itu fungsinya untuk melakukan extract data ob array ini datanya kan ini array nih nah dia per datanya itu objek ini kan index ke 0 nih nah oke nah ini dia nanti di extract nanti bisa nampilin namanya sama datanya nah salah satu komponennya itu session list tapi juga bisa pakai effect list nah disini kan ada session session ini sumber datanya dari mana dalam hal ini kan eh variable data ini nah kemudian disini ada key extractor nah disini itu item sama index ini ini kan error function ini kan bentuknya error function item itu isinya itu isi eh data-data disini kayak drinks sama ini kalau indeksnya ini indeks dari datanya misalnya ini indeksnya 0 maka isi dari itemnya itu isi dari item ini data-data ini ada titelnya ada datanya gitu nah kemudian kalau yang render item ini data-datanya aja eh 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 yang disini datanya aja misalnya detail data nah disini tampungnya nggak ada indeksnya makanya disini itu dia menampilin magil eh file line ini function nih item file item mungkin aku kita pasak satu aja kita copy ini kita masukin kesini nah kita taruh disini dan lain data oke tadi season list season oh iya sebelumnya masih mudah pernah belajar basicне pascrib udah ya nanti dapat seperti itu kan ada namanya atau di rate kan ada mev kan Hai bagian sebelum kita bahas eh komponennya itu kita pelajar apa bahas dulu basicnya tuh ya di dalam Hai coba aku tanjikan dulu disini tuh gue tulis kulit Hai kalau kita bahas di bagian erinnya taut itu Hai emak kita kan bisa menempatkan data yang nampak epus gitu kan Hai udah belum pernah belum kalau udah pernah tapi saya kayaknya lupa-lupa deh Hai Oh udah pernah nih Mas nah disitu karena yang kita pahami disini data-data ini kan betul Array sebelum kita bahas sesen listnya kita pahal dulu dulu sebenarnya kita bisa menampilin panggil data-data ini melalui native javascript yaitu ya Sintan family atau Sintan originalnya dari javascriptnya kita kita bisa disini pakai panggil data pada beratanya kemudian kita lakukan map tidak bisa menampilnya baik setteam beratanya kita dapat ditar sendita nya terkini di diri oke ya ketika misalnya kita kita mau buah teman-tas Hai jadi kita bisa juga melakukan extract atau menampilkan data yang disini entar aku ganti dulu variablenya itu misalnya user aja biar enggak rancun nyebutnya Hai nah disini kan kita miliki variabel user nanti data semua list user ini mau ditampilin ke sini nah caranya kita pakai metode satu manual bisa disebut ini manualnya karena ini pakai Sintaknya original jadi dapat javascriptnya kita panggil nama variablenya user kemudian kita mapping nah met disini kita memasukkan raw function nah sini kan ada value sama indeks nah isi dari value ini apa jadi nama-nama disini bebas ya nanti bisa pakai item ataupunnya lainnya ini kebetulan aku biasa menggunakan pakai nama value nah soalnya disini parameter ini akan menampung semua data-data sini nah kalau indeksnya itu menampung indeksnya misalnya kita tulis disini value nah biar ini nampil kita coba Hai panggil fungsi merender item kita klik kanan cek disini ada namanya konsolok ya di konsolok nah data-data datanya jadi isi dari value ini bentuknya data objek seperti ini nah ini data objek satu adekan ada tadi on pizza sama ukurnya anak kemudian kalau kita ganti disini indeks maka yang ditampilkan di konsoloknya ini nomor-nomor indeksnya aja nol ini bukan nol makanya tadi di sini kita bisa langsung tampilkan tampilkan pakai komponen teks panggil file ini sebentar Pak ini saya ada error Pak di error bagaimana semuanya enggak nampil Pak di webnya oh yang jantar itu kayaknya ada error itu coba eh disa screen ini kok di bagian ini ini kan error itu status bar itu is not defined status bar itu tidak dimasukkan di app.js scroll ke atas di bawah nah ini tapi kan saya belum pakai itu ya pak coba ke itunya ke wadnya mungkin ada referensinya oh buka file style.js nya srt nya tuh stealth oh ini ya nah itu dia bisa jatuhnya gak ada skor nah pending topnya kenyataan saja coba cek lagi oh tadi saya copy paste yang disini itu berbeda soalnya iya oke 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 rinda item ini udah nanti belum kak game ini sebentar pak tadi saya kan ada betul ya ini ada intros bar value right baik oke 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 ya udah ada Pak Oke nah itu basicnya ini sebenernya sih kalau saya lebih nyaman ini sih karena simpel Nah tapi tetap kita bahas aja oh iya kita mungkin kita taruh di bagian bawah disini aja kita taruh buat tes seksion Hai sebentar apa aja ini misalnya disini kan kalau kita lihat itu saya selesai disini enggak ada enggak semua jadi sisi kalau kita lihat disini nah disini kan ada referensinya dari session list itu yang wajib ada tuh cuman ya jenis vendor item sama session list datanya sumbernya mana mungkin kita coba dari basicnya kalau untuk yang kayak extra keynya itu enggak enggak terlalu dibutuhkan selama dengan kondisi aja misalnya kita gulain aja dulu yang wajib itu sesionnya sesionnya itu datanya tadi variablenya user ya kemudian situ ada rinder itemnya nah rinder itemnya itu kinerjanya itu sama persis kayak gini Hai cuman bedanya kita enggak enggak perlu lagi ada map map ini seperti ini kita cukup langsung tersebut tersebut tergantung kalau boleh lihat lagi kodingnya yang di PSG pernah udah tunggu bentar ya aku telah dulu selamat menikmati Terima kasih. 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 sebenarnya menyentuhkan juga bahwa season hidernya ini wajib juga kalau enggak pakai waider ini enggak mau nampil ya jadinya gimana tadi ya yang apa-apa sih diikutin aja yang kestornya itemnya sama sesennya itu render item item itu seharusnya yang di dalam ininya kan ya berarti kalau misalkan titlenya itu desert data itemnya itu Cheesecake sama ice cream kan ya Pak tapi gak pernah metah itu Pak Hai mana titlenya kan data ini Iya maksud saya yang di bawah itu yang render render item itu untuk merender yang mana Pak title atau data dia tuh ngerender semua data-data di sini ya semua data di sini di rendernya nanti kita bisa milih nampilin mau titel atau datanya Hai kebetulan kan disini ada titel nih Hai nah tapi kita bisa juga pilih data ini Hai temen tanah kayak ganti aja nama di sini user soalnya berancur penyebutan banyak kata data nah data user nah di render item nisam konsepnya sama kayak yang tadinya kita buat ini Hai yang manual ini Hai nah bedanya di render item ini dia ini kan enggak perlu lagi menyentuhkan user dari Max kan dia langsung seperti ini dia langsung ininya dengan sini bedanya disini kan penaman aja nih item bisa item bisa jadi penaman aja disini nah tinggal yang disini titel ini sesuai dengan datanya di objeknya kalau disini kalau disininya itu kita ganti misalnya Oh render item itu fungsi yang kita bikin Pak bukan dari sananya Oh iya ini yang kita bikin ini kalau render item ini udah ketetapannya udah wajib nih namanya maksud saya kan di atas itu kita juga bikin fungsi namerah itu kan Pak Oh ini kan nanti ini beda nih ini yang manualnya Oh manualnya nih Nah ini cara manualnya yang ininya ini kita bicara pakai sesen listnya kita langsung nulis di sini cuman aku nerangin yang ini dulu biar dapetin konsepnya nih bentuk awal dari sini itu kan ikan langsung item nih bentuk awal tuh seperti ini bentuk asal-usulnya Hai um perlu ke ekstraktor juga enggak enggak harus sih kalau kalau dikomen sini enggak enggak akan error harus jadi yang perlu render item segera 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 kenapa aku dari ngomongan dua kan karena didi kutasnya itu yang wajib itu dapetin bilang dua hai 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 selamat menikmati 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 yang tadi hasil copy copy tadi pastikan di bawahnya nah coba di agak sedikit ngomong Hai soalnya itu di Hai di penamaan nyoba misal itu mungkin pakai mps item yang saya copy yang bawa Pak eh coba yang yang atas dikomen Hai pingga muncul datanya Pak Hai antara hai 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 kalau ke bawah tadi tadi ada merah-merah ya Errornya apa hai 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 coba nih eh aku kirim semuanya yang sesen list aku di-dipocet Google Meet-nya hai 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 coba itu apa Scrollnya Scrollnya tuh dikomen kayaknya yang komennya atas juga dikomen scoffing Oh ya coba saya beli Hai emm ini Hai viewnya ini diturun Hai Wih Hai dunia Hai apa Pak tadi ada kopi dua kali ya nggak hasil jadinya Hai udah deh coba dicek di cek brosernya gimana hasilnya Hai tadi reload nggak jadi hai 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 nah itu sesennya diganti dulu karena sesen aku tadi pakai user besoknya Hai Oh buat ini saya komen dulu ya hai 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 Oh iya punya besar Hai atau bisa nah sekarang coba cari perbedaannya gimana juga bingung hai 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 kok bisa Hai terbatasnya dimana ini kan tadi nih Hai 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 enggak ada buku-buku disininya Oh section saya ini ya Hai oke Oh itu ini ini ketemunya punya emasnya itu kan di bagian tanda panah nih render session header tanda-tanda panah tanda panahnya kan punya emasnya kurung perawal tuh Oh ini ya harusnya ini ya kenapa harusnya pakai kurung biasa jangan ada yang itu apa kodingan walaupun salah simbol tapi untuk nampilin yang ini gimana sekarang ini ada datanya juga nih jadikan section itu setelah section head section list itu kan dia nampilin ininya sama barengan sama ini ini sama ini konsepnya itu sama juga itu karena kan data itu eh Hai enggak aku coba share screen kita bahasnya gitu yo 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati mungkin kita coba berarti abis ini langsung ini aja yang button mungkin button kalau dipencet apa bisa ngirim data ke mana habis itu sama yang pindah halaman gitu mungkin oke kayaknya ini sisi semisinya itu enggak bisa diganti udah paten kayaknya sama datanya ya diganti gak mau dia ya udah kan ini kita ya nanti ini kita bungkus aja dulu terus pakai view nah kita taruh disini kayaknya backgroundnya ini merah ini aku comment dulu aja biar gak perlu banyak background oke nah disini kita kasih spell mungkin tinggi sama lebarnya kita 100 100 kayaknya sama lebarnya mungkin 200 oh terlalu tinggi 150 nah disini mungkin baru kita kasih background misalnya yellow kasih margin dikit atasnya biar ada beda nah tinggal kita nampilin kita coba nampilin datanya ini pakai metode mapping berarti kita panggil aja disini langsung aja langsung aja kayaknya sebenarnya kita bisa langsung disini bisa juga seperti ini kita panggil ladikan file kan berarti disini mermaskin data ee 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 tadi bapaknya masukin gimana buka react section headernya dibuang ya pak Oh enggak ya enggak cuma jika ada titel nih nambahin data Oh nah datanya itu nanti buka kurung rawal seperti ini kita data mapping kayaknya yang sebelumnya yang data itu maksudnya yang paling atas atau gimana Pak datangnya datang yang ada di sini nih yang ini 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 data tadi itu makanya tadi pengen mengganti nama lain ini iya nggak terlalu lanjut tapi ternyata sesen listnya nggak bisa harus memang kita sama data Oh jadi disaksinya ini ditambahin data juga Pak Hai kalau ini udah ditambahinnya Hai kalau Pak yang disini udah data sini udah tambahin udah nah tinggal nanti ditambahin bungkus piu aja yang ini Hai ikan ini kan teks sebelumnya titik dibungkus pium ya Nah nanti dibawah textnya ini ditambahin pagi kayak gini kurang rawal nanti data mapping indeksnya disini nanti kita masukin indeks Oh, aku tidak perlu lagi Oh, oke Sudah, Pak? Sudah ada ini Cuman heightnya kayaknya harus ditinggin lagi ya Iya Nah, kayak gitu Nah, ini kita pakai Apa itu? Map Mapping Nah, kalau mau pakai Season Konsepnya kayak sama aja sih Kayak ini Kayak tadi Nah, ini Mungkin kita mau dicontain juga Yang pakai Season Atau mau langsung bahas itu, Navigation? Iya, Navigation aja, Pak Oke Oke Karena mau bahas Navigation Berarti ini aku Lapikan aja dulu Bersihkan code SMS ini Biar nggak banyak Oke, ini kita mau bahas Situasi belakangnya Lanjutin kembangnya tadi Nah, ini aku bersihkan aja Biar nggak terlalu banyak pandangan nanti Nah, pertama kita buat dulu tombol disini Pake text aja Pake text aja mungkin Go to Go home Nah, sebuah text Style-nya ini Nah, disini ada namanya Ilink item Sebentar, Pak Tadi Tadi apa, Pak? Sebentar Gimana? Oke Go home Style-nya ini Kalau kita tambahkan Kalau kita tambahkan aling item Di container-nya Kita save Maka si Komponen text-nya ini Dia center ya Secara horizontal-nya Iya Nah, pengen juga nanti Dia tuh vertikal-nya center juga Maka kita tambahin juga Just the content Nah, kita pilih center Biar enak aja Tinggal untuk klik-kliknya Oke Kalau udah nih Mungkin kita langsung ke F-nya Nah Biar si Text-nya ini Jadi Button Kita bungkus Pake Komponen text Tensible Opti Nah Seperti ini Penulisannya Nah Nah Disini udah ada Efek klik ini Nah Sama disini Test-nya Ada styling Kita bisa ngatur Tinggi Lebar Sama background Colour-nya Sama Kita tambahkan Untuk sentara Kita langsung aja disini Misalnya Tingginya 50 Lebarnya Mungkin Kita kasih 100 Kalau background Misalnya Warna Biru Tinggi Terlalu tinggi Oke Nah Sama disini kan Kita maunya Text-nya itu Tengah-tengah Kita tambah Kayak tadi Masukin Aling item Aling itemnya Center Kemudian Basic content-nya Kita kasih Center Biar dia Tengah-tengah Secara Vertical Oke Nah Mungkin Text-nya Biar agak jelas Kita kasih Ganti Warnanya Ador Disini Pakai Warna Putih Oke Kalau ukurannya Ketebalannya Terlalu Runcing Maka Kita bisa Atur Dia Namanya Itu Border Radius Border Radius Nah Kalau Kasih 10 Kalau lebih Seperti ini Nanti Bentuknya Nago Home Oke Itu Untuk Stand-nya Kita Disini Sediakan Juga Ompress Nah Dia bentuknya Outload Maksudnya Cral Function Ompress Ini Ketika Dikelik Maka Yang Bekerja Itu Si Ompress Nah Ompress Nanti Dia Mau Ngapain Itu Tergantung Dari Kita Nulis Apa Disini Nah Contohnya Alec Nah Karena Nantikan Kita Mencontohin Dari F Ini Ke Halaman Home Berarti Kita Perlu Nyediain Juga Halaman Home Nya Mungkin Kita Bisa Copy Aja Yang Ini Kita Buat File Home Nya Itu Di Dalam SRC Ini Home .js Oke Nah Tinggal Kita Sesuaiin Nama Fungsinya Itu Pake Home Sama Mungkin Kita Kasih Ini Mungkin Kita Kasih Tulusan Gobek Home D Dan Kemudian Di atas Mungkin Nanti Kita Kasih Ini Home Oke Gimana Mas Kalo Untuk Siap Ini Udah Siap Ini Home Ini Lagi Saya Bikin Sebentar Oke 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 Udah sekarang kita kembali ke home kita buka dokumentasi dari di rednavigation nya ini di bagian tab hello rednavigation disini udah ada simpelnya sih tapi kita kita pisahkan aja ini misalnya ini kan ada di home ya kita buat satu lagi masih sini biar namanya misalnya apa ya landing page aja landing.js nah kita copy aja dari sini jadi FJS codingnya nya seperti ini nanti karena nanti si FJS ini kita gunain untuk mengatur routing nya nanti mengatur alurnya ketika nantinya pertama kali nanti nampil halaman landing nanti tulisan kayak gini nanti klik ketika dia ke home nanti nampil tulisan ini home kemudian ada tombolnya itu gobek gitu nah sekarang kita ke FJS lagi di FJS ini mungkin kita hapus aja dulu semuanya kita bersihin biar nggak nganggung sampai sini udah bisa ngikutin ya nggak ketinggalan kita kembali lagi kesini tinggal kita copy aja dua ini Ayo kita pastikan ke FJS nya Ayo kita pastikan kemudian kita ambil lagi Ayo kita pastikan ke FJS nya lagi Oke sebentar Ayo kita copy lagi kesini dari sini sampai sini kita copy Ayo nah udah kita pastikan ke FJS nya lagi Oke sebentar sebentar Oke udah nggak oke oke nah disini kita ini kita masukin file-file landing sama home ini ke dalam fjs ini caranya kita masukin aja sini import kita beri nama misalnya landing prom kita arahkan ke file src nah kita arahkan ke file-file landing nah kita samakan juga yang home-nya home maka kita arahkan ke file-home oke nah disini oke kalau ini udah eh sudah kok oke nah kita lanjut ke bagian sini di bagian sini inilah penentunya nanti ini name ini nama jalurnya atau ya nama rooturnya nanti kita-kita bisa ngatur sini misalnya kita kasih aja sini dua aja sini nah sini yang pertama landing dan disini komponen mana kita ambil dari landing ini nih sama ini home-nya dibuat seperti ini oke sudah oke nah ini aku jelaskan dulu jadi name disini nantinya akan kita gunakan Oh ini kurang nah kita gunakan ketika kita akses routing ini jalur ini maka nanti kita akan diarahkan ke file landing seperti ini dan seterusnya ini kalau kita masuk sini nanti ya diarahkan ke home nah dari sini ini kalau coba kita reload kita kita ada error nggak nah ini ternyata di file home-nya ya di home-nya ini kan style-nya kita cukup sepertinya dia nggak lagi pakai src haronya nih Hai masanya sama nggak error seperti ini hai 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 iya pakai modul iya sama-sama modul di home sama landing landing itu kan sebelumnya tuh kayak gini ya iya ada nanti dia apa saja src-nya dapat saja Hai Oh ya ya Nah kalau udah gak nggak ada lagi error makanya di sini yang nanti pertama tuh yang ini Hai udah udah sama kayak gini belum Hai Hai error oke gimana errornya coba skesnya screen hai 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 proses in-defense kalau sekarang ke atas itu yang errornya nih Oh export ya belum export bentar itu di bagian komponen Oke coba ke file-add ишь-boysnya Hai Nah di sini kurang es tambahin export default o ngerteng orang itu export default Hai sepet ya Hai potem itu belum sih belum ya synth ke Contih Oke nah kita mencet tolin makin disini kan masih kayak ada header ya ini kita bisa ngatur ini dihilangin maksudnya dihidinkan atau dihilangkan aja bisa tambahin di sini Oh bisa enggak ada Oh header dari mereka ya Oh ya ini banyak-banyak kadang ya Biasanya lebih baik sih custom sih oke ada namanya itu Hai targa muncul ya Hai tadi sini leader option leader option hai 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 nah ditambahkan yang ada ini screen option sama dengan dual object header so false kalau-kalau kita set nah sekarang udah nggak ada lagi hitamnya nah kalau ini set up di bagian fjsnya udah selesai kita tinggal masuk ke halaman landingnya nah di landingnya ini kita masuk disini kan ini kan kita function ya kita masukin parameter disini objek namanya itu navigation nah seperti ini ini berarti halaman pertamanya itu bakal dari fjs bakal selalu home dia ini yang pertama itu ini landing dia seurutannya urutan ini Oh ini kalau kita taruh atas homenya maka home nantinya yang atas dia borotan kalau di landing pengen udah disetting kayak gini di landingnya itu ditambahin parameter fungsinya ini ini korong objek navigation nah navigation ini namanya udah wajib ya nggak bisa diganti bentar pak bentar pak landing landing oh iya iya bentar bentar oke 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 nah tinggal kita terapi ke bagian button ini ini kan nih aletkan sebelumnya ini kita hapus aja nah kita panggil navigation nya navigation kemudian kita titik navigate nah seperti ini ini nah ini udah ini udah gak bisa kita ganti atau di custom nah tinggal makanya kita masukin disini nama routing nya nama route nya atau nama jalur nya nah disini kan kita ngasih ini kan nama landing nama home iya nah karena kita disini dari landing mau ke home maka kita masukin disini home nah huruf besar huruf kecilnya itu harus diperhatikan karena kalau badan nanti gak gak masuk dia nah kalau kita simpan kita proses nah seharusnya kalau kita klik itu udah pindah ke halaman home dia nah ini udah pindah ke halaman home kalau Dimas nya udah bekerja belum bentar ya kak coba ya kak 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 bisa Pak bisa-bisa bisa oke Nah kalau bisa itu udah kita udah berhasil tuh nanti kalau udah paham konsep ini ketika mesin nanti mau buat satu lagi profile ya kan di sini maka tinggal masukin aja disini profile makasih buat lagi profile kayak gitu Nah kalau udah udah berhasil kita kembali coba ke file home.js nya Hai iya nah disini sama kita masukin navigation Oke Hai nah penulisannya disini juga sama cuman ada perbedaannya nanti ini kan gobek nih kita mau kembali ke homenya tadi kan kita tulis navigate seperti ini Hai Nah kalau mau kembali kita cukup ganti aja gobek seperti ini ini untuk di homenya Nah kalau kalau kita coba lagi klik go home udah bisa masuk ke homenya kemudian kita klik gobeknya seharusnya balik lagi ke endingnya nah ini udah udah bisa belum atau ada error kalau bisa bisa oke Alhamdulillah kalau bisa nah sekalian yang kita masih masih ada lima menitnya kita apa tuh kirim data ya dari landing ke home ya nah kita perlu masukin sini namanya turut Hai ini kan road Hai nah di bagian Tanta Hai ini salah edit aku salah satu lagi landing ya di bagian endingnya landing.js nya kita tambahkan di bagian Hai Hai root hai oke hai 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 pantang enggak perlu sih kari-kari kalau di landingnya enggak perlu kita langsung aja disini tinggal koma masukin datanya objeknya misalnya kita kasih data hai 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 atau ada yang nama-namanya salah misalnya wandi hai 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 coba di landing landing.js nya ditambahkan koma data objek ada perpati nama sama datanya di dalam teks di dalam teks saja ini kan kita ganti aja halo halo halonya ini ini kita ambil dari routing rote arood 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 nah nama jadi ini arood kemudian kita panggil disini arood 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 lebih rancur lagi misalnya kita lengkap nanti penama lengkap nama lengkap di sini kita tulis juga nama lengkap hai 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 root ya Pak root R u r o u t e nanti tempat pengemanggilan atau mengambil atau menampilkan datanya tuh kayak gini root faram nama lengkap hai 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 oh iya udah bisa Pak oke nah ini kan udah bisa oke nah itu nanti kalau datanya lebih dari satu bisa mas ini nah datang ikan datanya nama lengkap nanti bisa kita datang itu bentuk objek di sini misalnya kita ganti nama lengkap disini kita ganti atau mau nambahin data lagi misalnya alamat maka untuk nampilinnya sama kayak tadi kayak gini alamat nah disini kita ganti tadi alamat sini tadi tuh gimana Pak untuk yang kalau di landing.js-nya berarti Hai ini nih Oh di koma aja ya ya di koma aja tinggal ditambahin aja Gimana bisa ya tadi nya nambahin double-double Wikipedia dulu ya bisa Pak oke oke kalau bisa itu berarti ya untuk renafixnya udah bisa ya udah bisa nanti jam setengah dua pasti lanjut atau gimana baterinya nantikan mau kurut apa kurutnya mau dibahas juga bateri kurutnya ya mungkin nanti kalian aja kali ya untuk nanti siang jam setengah 2 jam 1.30 sampai jam 3 sore bisanya Oke berarti mungkin nanti siang itu mungkin put bikin of bikin ini ya berarti ya objek bikin kayak apa namanya data gitu kali ya nanti kita pakai data dami ya nanti ya ya sama buat tampilan ya mungkin tapi inputnya inputnya nanti tambahan delete nya update nya gitu Iya soalnya mungkin nanti kayak kayak gini lagi gitu cara pindah-pindahin datanya tadi data crude yang misalkan halaman register dipindahin ke halaman ini dari data itu dipindahin lagi ke halaman lain gitu konsepnya bisa sih kayak gini iya tinggal tinggal di brand sini sih mainnya nih misalkan data disini untuk nambah datanya kalau di di klik nanti tinggal kayak gini pindahnya oke Oke udah selesai materi kita nanti kita lanjut di siang ya jam setengah dua ya terima kasih sama-sama